Intro Sosok asisten timnas Indonesia pilihan Sinteyong akhirnya terungkap Sosok tersebut ialah Cho Byung Kuk yang telah malang melintang dalam dunia kepelatihan sepak bola Namun sebelum melanjutkan beritanya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi informasi terbaru dari channel Baretabola Langsung saja kita lanjutkan beritanya Kedatangan Cho Byung Kuk disambut baik oleh timnas Indonesia Raya asal Korea Selatan tersebut resmi menjadi asisten pelati timnas Indonesia Menggantikan posisi Venan Radonjik yang mengundurkan diri karena merawat ibunya yang sakit Lantas siapakah sebenarnya Cho Byung Kuk? Apakah ia pantas mendampingi Sinteyong untuk memoles skuad Garuda? Bagi Sinteyong, nama Cho Byung Kuk sudah tidak asing lagi Mereka sempat bekerja sama di klub asal Korea Selatan Songnam Ilha Chuma pada 2009 hingga 2011 Sebagai pemain timnas Korea Selatan, performa Cho Byung Kuk tidak bisa diragukan lagi Pada 2009, Byung Kuk berhasil membawa timnya meraih runner-up Liga Korea Cho Byung Kuk sempat membawa Songnam Ilha Chuma menjadi juara Liga Champions Asia pada 2010 Pelati asal Korea Selatan tersebut pernah merasakan panasnya persaingan di piala dunia antar klub pada 2010 Sayang sekali, langkah Cho Byung Kuk tersebut dijegal oleh Inter Milan di semifinal piala dunia antar klub pada 2010 tersebut Pelati berusia 41 tahun itu juga telah malang melintang di persepak pulaan Asia Selain di negaranya, Cho Byung Kuk pernah bermain di Jepang, Cina, Thailand, dan Australia Di Thailand, Cho Byung Kuk membela tim Sonburi FC pada 2015 Ia menempati posisi sebagai back yang bermain sebanyak 25 kali dan mencetak 3 gol untuk Sonburi FC Pengalamannya yang banyak tersebut bisa menjadi bekal yang bagus untuk melatih timnas Indonesia Bahkan salah satu asisten timnas Indonesia, Nova Arianto Mengharapkan kehadiran Cho Byung Kuk untuk membawa perubahan positif di timnas Indonesia Kini, Byung Kuk bersama timnas U20 Indonesia tengah berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan selama sebulan ke depan Setelah selesai di Turki, timnas U20 Indonesia langsung terbang ke Spanyol untuk pemusatan latihan selama satu bulan Semoga saja dengan asisten yang baru, permainan timnas Indonesia bisa lebih baik lagi dan mengharumkan nama negara di kancah internasional Demikian itulah informasi tentang dunia sepak bola Indonesia Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar kamu tak ketinggalan update informasi terbaru dari channel Berita Bola Terima kasih telah menonton!